Assalamualaikum pemirsa pemirsa hari ini Mbah Ibu membolang ke sawah nih kembalong ini namanya Mbah Ibu mau cari ini loh pemirsa keong mas nih atau cool kalau orang sini menyebutnya ya cool kalau Jawa Barat ngarani tut-tut kalau tut-tut my dewek krocol eh krocol-krocol ini cool dengarani wong biar-bien nggak ngineki eh maaf ya pemirsa ngomongin Mbah Ibu campur-campur karena Mbah Ibu main deh sosok sosok bukannya kota jadi Mbah Ibu enggak pernah sekolah nih pemirsa maaf aja ya pemirsa ini nanti mau dimasak apa Mbah Ibu coolnya aku mau sambil goreng aja ini bergurung des ya dikecapin ya dikecapin Yuk kita let's go cari Ayo anda ngakit ambil Ayo ambil kalau lu kalau kalau tengah-tengah ambil ini ambil ayo ajong teki-kilu jenis teki-kilu ini ya eh iya iu ambil ya nih kecepat-kilu ini ah iyun nanti angka ni ah lu lu besar lu besar sekali ini ini meruyuk ini ini meruyuk ini meruyuk banyak banget ini ini sumpah pemirsa pemandangannya di desa kami bagus banget hari ini cerah banget gunung wilis kelihatan begitu indahnya sudah dapat banyak mbak ibu sudah setengah kebur ini loh guys kalau digodok nanti dicidati dikit gimana mbak ibu cari lagi cari lagi cari lagi ini loh gede ini gede ini gede gede nah ini sudah banyak nih pemirsa sudah cukup mbak ibu pulang aja sudah panas yuk mantep yuk ehe ehe eh plus banyak ini guys oke kita cuci dulu terus direbus setelah kita cuci nanti kita langsung kita masukkan sejum baik-baik pas ini oke nah itu loh gaya setelah 30 menit jadi muntuk seperti itu ada busanya bisa dilihat kan tuh sampai tumpah-tumpah itu airnya itu sampai muntuknya semakin banyak nah kita aduk guys nah guys setelah satu jam ini sudah cukup merebusnya saatnya kita angkat kita hilangkan airnya terus kita cokil selanjutnya dicukili seperti ini loh guys nah dihilangkan cangkoknya dagingnya diambil iya kepalanya aja ya kepalanya aja ini apa kotoran ini kotorannya nggak usah dibawa nanti kalau nggak tawar bisa mumetnya bisa pusing jadi masih di BTT lagi nah setelah selesai menyitati guys membayangnya yang kedua saatnya kita kita proses cuci sama diremet-remet biar kita kasih garam dulu nih untuk menghilangkan lendir untuk menghilangkan lendirnya yuk 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 yang jodoh kita remas-remas prosesnya itu sangat lama banget pokoknya sebuah sanggupnya tidak semudah yang dibayangkan dulu aja pernah bakul masuk ya aku bakul di sekolahan tapi disatai dari tahun 2000-an ya 2005-an ya 2005-an ya 2005-an ya 2005-an ya 2005-an 5 tahun kak sendoknya raja itu lebih 500-an 500-an ada sambil keong mas apa saja ada bawang merah bawang putih cabe terutama yang pedas aku kasih di jahe lengkuas dan tomat nah ini sudah lembut dengan saat sekarang tomatnya kita iriskan langsung dimasukkan hai 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 terima kasih kandrol itu cukup ya ada Hai lebih sedikit air Hai Hai makan saya nih dan masuk ke kondisi kan kurang lagi kita boleh kita cukup poin baik-baik warnanya dah cantik kita mau luluk lawaran baik ya daun ketela rambat ini sudah muda-muda lagi kita masukkan guys kita sudah selesai masak sambil goreng kita waktunya makan ini kulupan tuh ya enggak sambil goreng goreng kira-kira kata nih hah ini pedes kata nih apa itu pak? panas sepira ini tinggal ada dua ya bu? ada dua ya bu? tapi pedes pak ada dua malahan ini udah pakai opak aja ini adik enggak pakai kuahnya sedikit ini udah saya di air ini? ini? satu? satu ya coba yuk 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 pakai ngonoan keringetannya cepat yuk 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 bismillah yuk yuk mani rahim Allah maaf berik lana eh maaf rozek tanah wahina adab bener amin ini lebih nengko beli nengko ya ya mam yuk ya kita pilih bagaimana mantap Hai bismillahirrahmanirrahim mantap pedes ini enak 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 krupuknya lalu uang cu selesai Iling bu with the top Um Landanku Ke 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 米 Neg Eep No up and I like udah kenyil-kenyil bismillahirrohmanirrohim ini jangan menundesok kesa-kesa ini bisa dipeyek bisa dilintingi dengan kelapa muda rasanya kenil-kenil guys bisa digoreng bikin kayak keripik kepedesan kalau di sini namanya sambal goreng mungkin kalau di tempat kalian rica-rica apa useng-useng orang sini menyebutnya sambal goreng monggo pemirsa semuanya makan bersama menunit dan disok kesa-kesa hari ini terima kasih yang sudah mendoakan mba ibu mengirimi salam mba ibu waalaikumsalam semoga kalian juga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menghadapi segala urusan untuk yang di Indonesia maupun yang di luar negeri semuanya semuanya terima kasih atas karena enggak bisa menyebutkan satu persatu nih pemirsa sampai banyaknya ya terima kasih pokok yang tidak menempatkan berkomentar di ajwaberdau channel baik di Facebook maupun di YouTube guys saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas doa-doa kalian semua oke guys yowes karena makannya sudah selesai jangan kita bangun untuk diri jika ada salah kata ataupun salah pembuatan mohon dimaafkan sampai ketemu di episode berikutnya bye 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 bye